Sayur kuning, mantap, tahu tempe, ikan, pedas. Bagaimana itu merupakan kegiatan bersama antara pemerintah, masyarakat untuk meningkatkan kebutuhan kesadaran, pemahaman kita tentang obat. Karena banyak ya di huwa itu, banyak yang pakai obat yang sesukannya dia, kalau dia sakit aja minum obat, kalau nggak sakit, nggak imam. Saya, rumah saya, rumah saya dari Busbendu Cain. Yang ini saya tinggalkan di sini melalui obat yang sudah disampaikan tadi, terima kasih. Saya melihat ketika saya berobat di Busbendu Cain, saya sering obat, kalau obat, saya dapat obat sama fenamat dengan biasa yang putih, ketika saya bawa obat itu, kalau saya minum bersamaan dengan parasitamol, karena mungkin saya cuma obat itu tidak, maksudnya penyakit yang berlalu, kadang sakit kepala, penyakit, sering saya dapat obat itu. Ketika saya bawa obat itu, kalau saya minum, dok, saya rasa penyakit saya ini berkebar. Jadi, nanti berikutnya lagi saya sudah minum, mungkin setelah saya minum, kalau jantung itu sudah berkebar, saya tidak melanjutkan. Lalu saya kembali lagi ke dokter, artinya perolak lagi, saya ingin tanyakan bagaimana, apakah obat itu bagaimana dengan tubuh saya, maksudnya. Terima kasih. Terima kasih. Sama kenapa, semuanya. Itu untuk ibu punya peluhannya sakitnya apa? Pernyak, masalah sakit, atau pasal teman-teman, terus teman-teman saya ada yang lainnya, teman-teman. Nah, tetap saat ibu ini mengobat, apakah ibu sudah makan? Sudah dipastikan makan. Biasanya, itu ada beberapa memang yang diberikan, itu yang dibilang biasanya ada efek sampingnya. Nah, untuk asam lamu, alai asam pp. 6, memang efek minimalnya adalah buka lambung ya, karena dia bersifatnya asam. Jadi, dipastikan sudah makan. Dan kalau memang itu mengalami, boleh di... Kalau untuk sakit kepala, apa, boleh diberi-beri, kalau diberi, kalau samol, atau tidak, waktu makan, minum, obatnya, ada jangka waktunya. Jadi, misalnya minum yang satu. Satu, misalnya apa, setelah minum, nanti kasih jadah waktu, satu jam, atau dua jam, baru minum. Nah, nanti akan dilihat. Karena tidak ada efek samping itu tidak akan muncul sama setiap orangnya. Tergantung kondisi visio bagi pasien. Dan biasanya kami selalu memasukkan bahwa koordinasi e-book apa, konsultasikan dulu, lebih dulu ke dokter. Cuma kadang pasien sudah tidak mau ya. Terkait tadi ada ibu ya, atau bapak yang menanyakan obat herbal. Banyak sekarang memang kita lagi boleh, masyarakat lagi berusaha untuk kembali ke obat-obat herbal. Cuma yang harus diingat, obat herbal, penelitiannya itu belum sampai selesai. Kita belum tahu tak kalah yang pastinya untuk diminum berapa banyak beda sama obat-obat sekimia. Kita sudah tahu tuh, sekian yang mengobati. Karena pada dasarnya, obat itu sebenarnya racun. Jangan harus diingat. Kalau saat dia diminum dengan aturan yang tepat, dengan dosis yang tepat, dia jadi obat bagi kita. Tapi, kalau dengan aturan yang salah dan tidak tepat, itu racun begitu untuk kita sendiri. Cuma kadang-kadang tidak apa-apa untuk mengonsumsi herbal. Tapi pastikan kalau kita tahu seberapa banyak yang harus kita minum, berapa ini dan obat herbal sama kimia tidak bisa diminum bersamaan. Nah, dia harus mengejauh waktu, minimal dua jam, dua sampai tiga jam. Kalau memang ada yang gini, kombinasi kayak tadi ibu bilang. Untuk kasus ibu, mungkin batuk harus di-evaluasi. Batuknya berapa lama? Selain batuk, ada nggak ngejala lain? Nah, itu biasanya. Nah, coba kembali ke layanan puskesmas. Kita konsol sama dokter. Nah, pasti dokter nanti akan turut periksa indahatnya, pak. Periksa darahnya. Nah, masih ada satu materi lagi nih, ibu. Tapi jangan bosan ya, karena saya lagi yang bawa ini. Masih semangat? Semangat. Ya, sekarang bapak dan ibu boleh lihat di lembar yang dibagikan, brosur, mengenai TBC atau TBC. Oke, pasti kita semua saya yakin sudah tahu tentang penyakit TBC atau TBC. Karena di Kelurahan Bulungan Arja ini, kasusnya sangat tinggi ya. Seperti yang kita tahu juga, di peserta semangat banyak sekali gunungan pasien-pasien dengan TBC. Nah, apa itu penyakit TBC? Penyakit TBC ini adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Bakteri ini namanya mitobacterium tuberculosis. Nah, TBC ini bukan penyakit yang turunan. Atau ada orang yang bilang, karena diguna-guna atau tanah butuhkan. Jadi tidak ya, ini karena disebabkan oleh bakteri. Dan bakterinya itu disebabkan dengan mitobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana penurunannya? Ya, jadi kemarin ini dia mengurangi droplet. Apa sih itu droplet? Droplet itu adalah, ya, ketika kita bersih, cairan yang keluar itu kita batuk, atau tertawa terlalu besar, tertawa terbahak-bahak. Cairan yang keluar atau bersihkan yang keluar itu disebut dengan droplet. Jadi ketika kita batuk, tidak menggunakan masker, dan ada orang di sebelah kiri kanan kita atau di depan kita, yang tidak menghirup droplet itu, maka bisa berinfeksi. Nah, gejala utamanya bagaimana? Nah, yang pertama, kalau dia terkenanya di paru, gejala utama yang bisa kita lihat adalah batuk. Bisa batuk perlentir atau batuk kering yang terus-menerus. Kemudian ada demam yang terus-menerus juga tanpa sebab, dan ada keringat malam. Serta ada gejala lainnya yang bisa Bapak Ibu baca, bisa ada beri dada, ada nasa penurunan, dan rata-rata penurunan. Tapi yang paling besar kita temukan adalah batuk yang lama, yang lama, dan ada keringat malam. Nah, bagaimana pemberisahannya? Seperti yang kita semua ketahui, bahwa pemberisahannya itu dengan pengambilan dahat. Jadi dahatnya nanti diambil, di sini ada dua cara. Yang kita gunakan di puskesos adalah yang SP, Ibu bisa baca, yang SP. Jadi nanti diambil dahatnya pada pagi hari setelah menunggu tidur, dan pada sore hari, atau malam hari. Kemudian untuk pengambilan selanjutnya ada lalu cendada. Dan untuk pengobatannya, ini karena ini merupakan materi yang sulit untuk dieliminasi, maka pengobatannya juga lama. Pengobatannya itu ada tahap awalnya bisa 2-3 bulan, dan tahap lanjutannya bisa 4-5 bulan. Jadi tergantung dari dajara masing-masing orang. Jadi pengobatannya bisa 6-9 bulan, itu tahap awal sampai tahap lanjutannya. Kemudian, ada yang kita kenaskan dengan TOS TV. Apa yang TOS TV? TN-nya itu adalah temukan. Temukan, kemudian obati, sampai sembuh. Jadi kalau mau bapak dan ibu ada keluarga atau ada tetangga yang memang dilihat sudah dapat lama, dan ada teman-teman yang tinggal kemalang, bisa segera edukasi untuk segera dibawa ke puskesos untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Nah, apakah TBS ini tersembuh? Ya, itu sekali. Ini tersembuh asal satu minum obatnya secara peratur dan rutin. Dan bagaimana cara kita untuk mencegah TBS? Yang pertama adalah, ya, bukan-bukan yang berisi, kemudian membuka jendela rumah agar simpulasi udaranya itu baik. Kemudian, sering-sering mencoba arah simpulasi lembab. Dan yang paling penting ini, jika punya anak di bawah keluar dari 5 tahun, lakukan organisasi BCG. BCG ini untuk perlindungan dari rumah TBS. Dan juga olahraga telatuh dan tidak berlokok. Kemudian, kalau ada orang di sekitar rumah yang memang sudah terkena TBS, diharapkan diambil sedia untuk selalu menggunakan masker agar tidak meluat ke pemerintah yang lain. Sekian penyelesaian tentang TBS. Mungkin ada yang mau bertanya? Kemudian berkira acara kita dan kita akan istirahat dan akan mengkonsumsi makanan yang sudah disediakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Teman-teman, maaf ya, tangan kiri mungkin di kamera, karena ini pakai kamera depan ya, sama sayur bening, seger. Saya ingin menguasakan untuk tentang obat dan sedikit, karena makan-makan, kasih habis. Saya ingin menguasakan untuk obat dan sedikit, karena ini pakai mampu, saya ingin menguasakan untuk obat dan sedikit, karena ini pakai makanan kiri mungkin di kamera depan ya, sama sayur bening, seger. sayur bayam tahu tempe bacem nanti kita sama-sama lopen dulu kemudian nanti dilihat apakah ada syarat kecepi atau terkuangnya yang salah salah letaknya jangan diam-diam satu dua tiga 123 oke oke teman-teman demikian lagi domomsilah hari ini ya mengikuti penyuluhan di kelurahan dari Dinas Kesehatan Bumi Wonor Cunap Giri Papua terima kasih banyak sudah selalu mengikuti channel momsilah ditunggu subscribe like dan komennya ya bye bye Assalamualaikum dan dadah dulu sampai dadah dulu kah dadah dadah sampai jumpa iya terima kasih sub indo by broth3rmax